Identik dengan sajian Bogabaharinya yang menggugah selera. Berkunjung ke kota Angin Mamiri ini tidak mencicipi olahan makanan serba daging yang menggoyang lidah. Kota Makassar tak selalu identik dengan makanan khas lautnya, tetapi juga daging-dagingan. Selain contoh, palubasa juga menjadi menu lain yang tak bisa dilewatkan jika berkunjung ke kota Angin Mamiri. Berbeda dengan contoh, kuah palubasa menjadi khas karena ditambah taburan parutan kelapa yang disangrai di dalam kuahnya. Hmm, selain kental, rasanya juga lebih gurih. Potongan daging dan tetelan ditambahkan ke dalam mangkuk kecil dengan tambahan serundeng serta sambal di atasnya. Tak cukup dengan rasa original, Anda juga bisa menambahkan sebutir telur ayam mentah di atas kuah yang masih panas. Menikmati palubasa serigala ada dua cara. Pertama, dengan rasa original dan yang kedua dengan menggunakan telur mentah atau alas. Nah, ini sebenarnya makanan yang tinggi protein ya, karena selain isinya adalah daging-daging, kemudian juga jeruan, ada juga campuran telur ayam mentah yang pasti menambah rasa nikmat sajian kuliner khas palubasa serigala. Resep yang bertahan selama lebih dari tiga dekade, tepatnya saat pertama kali dibuka tahun 1986, cita rasa autentiknya tidak berubah. Potongan daging yang kenyal namun empuk saat digigit, membuat pelanggan palubasa serigala tak pernah berpaling sejak dulu. Saya suka ke arah surunding kelapanya. Dia punya khas kelapa yang membedakan dan ini lebih terasa gurih lah begitu menurut saya. Untuk satu porsi palubasa dibanderol dengan harga 23 ribu rupiah. Jika ingin menikmatinya dengan telur, pengunjung cukup menambah 4 ribu rupiah. Hmm, kali ini saya tidak bisa menolak daging pilihan yang empuk saat akan disajikan dalam sop panas. Pilihannya pun beragam. Ada lidah, daging, pipi, paru, jantung, dan hati menyatu dengan tambahan bihun yang menjadi ciri khas sop lidah asli lamuru. Eits, sampai lupa. Saking inginnya saya menikmati sop lidah khas Makassar ini, saya ingin menceritakan kepada Anda kalau selain coto, kemudian juga palubasa di daerah Makassar itu yang paling khas adalah sop lidahnya. Dan untuk menikmati sop lidah ini, Anda bisa menambahkan bawang goreng, daun bawang, dan juga untuk membuat kuahnya lebih kental lagi, bisa menambahkan perkedel kental. Seperti ini. Tidak hanya saya nih yang mengembari sop lidah. Pengunjung yang sudah menjadi pelanggan tetap rumah makan yang berdiri sejak 1960-an ini, juga tak mampu menolak hangatnya kuah sop berempah dengan rasa daging yang menggoyang lidah. Ini ya beda banget dari yang lain sih. Ini sangat gurih, nikmat, enak banget sih. Turun di leher tuh beda banget, sumpah enak banget sih. Ini tempat pelangganan juga sih di sini. Resep aslinya berasal dari warga keturunan Tionghoa yang menetap bersama keluarga Ibu Rina. Sampai akhirnya diwariskan dan tak pernah berubah. Sampai rempah-rempah pilihan, sesuai resep awalnya turut ditambahkan dan tak berubah sejak dulu untuk menambah cita rasa yang khas. Kalau contoh kan kental kuatnya, kalau sop lidah benin. Terus rempah-rempahnya ya, ya, kepala, merica, kayu manis, cengke. Kalau stornya itu besar kebanyakan kan benin, enggak kental. Jadi orang sukanya, apa namanya, lidahnya yang terutama itu. Untuk bisa menikmati sporsi sop lidah, pengunjung cukup merogoh kocek sebesar 38.000 rupiah. Kalau ditambah bergeda kentang, hanya 6.000 rupiah saja. Jangan sampai kehabisannya, sop lidah ini dapat Anda buru di jam setengah 9 pagi dan ditutup jam setengah 9 malam. Raf Raf Khafi, Ahmad Syamsuddin, Makassar